Terima kasih Anda masih bersama kami di Anyu sepagi, pemirsa ratusan pengunjung dari berbagai daerah putar balik karena hendak berwisata di Mojokerto, Jawa Timur. Mereka juga diberi hukuman jika kedapatan tidak memakai masker. Warga ini dihukum lantaran tidak menggunakan masker saat berkendara. Ia hendak berlibur di kawasan wisata pacet, Mojokerto, Jawa Timur. Selain menghukum pusat, sejumlah warga juga diminta melafalkan Pancasila bersama-sama. Kebanyakan mereka hendak berlibur karena sudah bosan di rumah. Padahal kawasan wisata ini masih tutup karena pandemi COVID-19. Ini wisata kan masih tutup, masih jalan-jalan, kenapa? Masih ada di rumah. Bosan kenapa? Ya, ada pandemi. Terus kerja ya libur. Masa jalan-jalan, Pak? Cari makan. Cari makan. Tapi tahu kan kalau tempat wisata tutup? Iya, tahu. Kenapa masih jalan-jalan di sini? Ya, enggak apa-apa, jalan-jalan aja. Sumpuk di rumah atau gimana? Iya. Bosan di rumah? Iya, bosan di rumah. Seluruh kendaraan roda 4 hingga roda 2 pun diminta putar balik. Razia menggunakan masker pun dilakukan dan diberi teguran hingga himbawan. Di mana banyak orang masuk ke pacet ini yang luar biasa dan juga di jalur-jalur ini sudah panah penuh semua. Jadi terpaksa kita tutup, ya kan? Ini demi kebaikan mereka semua. Ratusan orang dari Malang, Gresik, Sidoarjo, dan Surabaya hendak memadati kawasan wisata sejak pagi. Kawasan wisata pacet terkenal dengan pemandian air panas hingga kawasan tanaman hutan. Hingga kini tempat wisata ini masih tutup untuk menekan penyebaran COVID-19. Dari Mojokerto, Jawa Timur, Salahudin, INews, melaporkan. Selama sepekan terakhir, ada tiga peristiwa pemulangan paksa pasien oleh pihak keluarga di Makassar, Sulawesi Selatan. Pengambilan paksa tersebut diduga terjadi karena kurangnya pengetahuan masyarakat akan bahaya pendularan corona. Selama sepekan terakhir, ada tiga peristiwa pemulangan paksa pasien corona oleh pihak keluarga. Pemulangan paksa ini dilatar belakangi karena kurangnya edukasi kepada masyarakat, terutama dalam hal protokol penanganan corona. Di kota Makassar, Sulawesi Selatan, ada tiga kejadian serupa yang terjadi di beberapa rumah sakit. Salah satunya, video pemulangan jenazah pasien COVID-19 yang terjadi di rumah sakit Stella Maris. Keluarga yang mencoba membawa jenazah PDB keluar dari rumah sakit dialing oleh petugas yang berjaga, sempat viral di media sosial. Peristiwa yang sama juga terjadi di rumah sakit Dadi, yang merupakan rumah sakit rujukan corona. Kejadian pemulangan paksa ini terekam oleh kamera pengawas. Pihak keluarga menerobos masuk ke ruang perawatan dan membawa jenazah pasien yang meninggal dunia untuk dimakamkan tanpa protokol kesehatan. Sementara itu di rumah sakit Lamuang Baji, peluar bangsa juga menerobos masuk ke ruang perawatan untuk mengambil pasien PDB yang sudah meninggal dunia. Maraka peristiwa pengambilan jenazah paksa ini membuat aparat kepolisian akan menindak tegas para pelaku. Kita aman kan rumah sakit, tidak ada lagi nanti yang akan mengambil paksa dari pasien ODP maupun PDB, karena itu sangat berbahaya. Bukan berbahaya kan, bukan buat kami, tapi buat peralatan masyarakat itu sendiri, karena ini sangat menular. Seperti contoh, misalkan mau pasal jenazah itu tidak sama, dan pasti akan menular bukan buat yang bersama, tapi buat orang lain juga. Kita tindak secara hukum, yaitu apabila melakukan mengambil ketertiban umum bisa. Selain itu, untuk menjaga keamanan dan ketertiban, setiap rumah sakit akan ditempatkan 10 personel kepolisian. Tim Liputan ANYUS melaporkan. Memasuki PSBB masa transisi di wilayah DKI Jakarta, PT Kereta Komuter Indonesia memperpanjang jam operasional KRL Komuter Line. Hal ini dilakukan untuk menghindari penumpukan penumpang, baik di stasiun maupun di dalam kereta. Mulai hari ini, PT KCI menambah jam operasional KRL Komuter Line. Jam operasional yang semula dari pukul 6 sampai pukul 18 selama PSBB, kini menjadi pukul 4 sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Jumlah perjalanan KRL juga bertambah, dari sebelumnya 784 menjadi 935 perjalanan per hari. Hal ini dilakukan untuk mengurangi kepadatan di setiap rangkaian kereta. Penumpang masih diwajibkan melewati pengukuran suhu tubuh, memakai masker, dan mencuci tangan saat sebelum dan setelah menaiki KRL. Sementara itu, Mirsa Bandara Yogyakarta International Airport atau YIA di Kabupaten Kulonprogo, Yogyakarta, beroperasi pada masa kenormalan baru dengan protokol penanganan COVID-19. Jumlah penerbangan yang melalui Bandara YIA juga semakin bertambah. Mulai 1 Juni, Bandara Yogyakarta International Airport YIA di Kulonprogo telah melayani 35 penerbangan setiap harinya. Dengan penerapan status kenormalan baru, calon penumpang bisa mengakses semua fasilitas Bandara, meski tetap dengan penerapan protokol penanganan COVID-19. Selain penempatan alat pantau suhu tubuh, seluruh calon penumpang, mitra Bandara, dan petugas wajib menggunakan masker di area Bandara. Calon penumpang juga harus menjaga jarak aman. Bandara menjadi salah satu area wajib untuk menggunakan APD. Salah satunya adalah masker. Jadi seluruh penumpang yang mengakses Bandara menggunakan masker. Kemudian mereka juga harus mengikuti aturan Bandara yang menerapkan physical distance. Dari mulai datang sampai dengan di boarding lounge, kemudian ke garbar atas sampai dengan pesawat ini diberlakukan physical distance. Dengan penambahan jumlah penerbangan setiap harinya, jumlah penumpang yang melalui Bandara YIA juga meningkat. Dari sekitar 400 orang pada periode Maret hingga Mei, menjadi 1.700 orang sejak 1 Juni. Tetapi hingga kini Bandara YIA masih melayani rute penerbangan lokal. Rute penerbangan internasional baru akan beroperasi September 2020. Dari Kulon Progo, Yogyakarta, Budi Utomo, INews, melaporkan. Pemirsa, mulai hari ini pemerintah provinsi DKI Jakarta mengizinkan ojek untuk beroperasi mengangkut penumpang. Meski demikian, ada sejumlah protokol kesehatan yang harus dilakukan baik oleh pengemudi maupun penumpang. Ojek kembali disinkan mengangkut penumpang. Hal ini berdasarkan keputusan Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta No. 105 Tahun 2020 tentang pengendalian sektor transportasi untuk penjagaan COVID-19 pada masa transisi menuju masyarakat sehat, aman, dan produktif. Namun ada sejumlah protokol kesehatan yang harus dilakukan baik oleh pengemudi maupun penumpang ojek. Nah, mulai 8 Juni mendatang, ini pengendara ojek online sudah diperbolehkan untuk mengangkut penumpang. Tapi penumpang juga harus memiliki catatan seperti tetap menggunakan masker, kemudian membawa helm sendiri, dan ini akan disebrot cairan disinfektan. Nah, seperti itu. Kemudian, ada peralatan tambahan yang digunakan oleh pengendara dari ojek online, yaitu Partisi Portable. Partisi Portable ini adalah sebagai penyekat antara penumpang dan juga pengendara agar dapat memutus mata rantai COVID-19. Sejumlah hal juga diatur dalam keputusan di SubDKI Jakarta terkait dengan operasional ojek. Di antaranya, pengemudi dan penumpang wajib memakai masker dan hand sanitizer, dilarang beroperasi di wilayah pengendalian ketat, disinfeksi rutin pada motor dan helm. Ojek online wajib menggunakan jaket dan helm perusahaan, serta tanggal dimulainya aturan ini berlaku, yaitu pada 8 Juni 2020. Sebelumnya, selama masa PSBB di Ibu Kota, ojek dilarang membawa penumpang untuk mencegah persebaran corona. Ojek hanya diizinkan mengantar barang atau makanan. Tim Liputan Ainews melaporkan. Tim Liputan Ainews melaporkan. Tim Liputan Ainews melaporkan. Tim Liputan Ainews melaporkan. Tim Liputan Ainews melaporkan.